Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel EL Vinasari Dan di video kali ini Kita akan mencoba latihan Menuliskan Konfigurasi elektron Menggunakan subkulit Untuk unsur yang pertama adalah CR24 Dimulai dari 1S2 Dan 2S2 Setelah 2S Kita lanjut ke 2P 2P6 Setelah 2P 3S2 Ini jumlah elektronnya sudah 12 Jadi tinggal 12 elektron lagi Setelah 3S2 Kita lanjut ke 3P 3P6 18 Tambah kemudian 4S2 Dan 3D4 Kita ingat lagi bahwa Untuk subkulit D Itu cenderung Setengah penuh atau Penuh Jadi ini yang benarnya Adalah 4S1 4S1 3D5 Konfigurasi elektron singkatnya adalah AR AR18 Sebelahnya ada 4S2 4S1 3D5 Nah dari sini kita bisa menentukan Golongannya yaitu 1 Ditambah 5 Sama dengan 6 Kemudian Karena dia subkulit S dan D Maka dia Golongan Golongan 6 6D Untuk periode Itu dilihat dari Jumlah N yang Paling besar Yang ini 4 Jadi periode N Sama dengan 4 Jadi CR terletak pada Golongan 6B Periode ke 4 Kemudian yang kedua Adalah ZN Dengan nomor Atom 30 Jadi artinya Ini ada 30 Elektron Yang akan kita isi Ke Subkulit Subkulit Sesuai aturan Aufbau Ini mulai dari 1S2 2S2 2P 6 3S2 3P6 3P6 4S2 Dan ini Ini ada 20 3D 10 Konfigurasi Elektron Singkatnya Yaitu AR yang Nomor Terdekat Ke Gas mulianya AR 4S2 3D 10 Jadi Ini Anda Pandang Golongan 2 Tambah 2 Ditambah Dengan 10 Jadi Ini Jumlahnya 12 Sesuai dengan Catatan pada Video sebelumnya Kalau dia Jumlah Golongan Ini 12 Maka Ini adalah Golongan 2 2B Jadi Lihat lagi Video Latihan soal Part 1 Kemudian Periode Periode Berapa N Paling Besarnya Ini Adalah 4 Jadi Dia Ada Golongan 2B Periode Ke 4 Kemudian Yang Ketiga Adalah Oksigen Dengan Nomor Atom 8 Disini Sudah Tidak Disuskan Lagi Susunan Elektron Aturan Afbah Jadi Coba Teman Tidak Tulis Di Ketas Oksigen 8 Kita Mulai Dari 1 S2 Kalau Sudah Sering Menuliskannya Maka Akan Hafah Sendiri 1 S2 2 S2 2 P 2 P 2 Jumlahnya Udah 6 2 2 2 Maaf Jumlahnya Adalah 8 Ini 2 P 4 Konfigurasi Elektron Singkatnya Helium 2 S2 2 P 4 Golongannya Ini Sama Dengan Elektron Valensi 2 Tambah 4 Sama Dengan 6 Jadi Dia Ada Pada Golongan Karena Dia S Kulit Subkulit S Dan P Jadi Golongan 6 A Periode Sama Dengan N Jadi Dia Ada Pada Periode Kedua Nah Yang Keempat Adalah Karbon Yang Nomor Atom 6 Kebetulan Ini Nomor Atom Kecil Dari 10 Jadi Tidak Terlalu Susah Untuk Menulis Konfigurasi Elektron 1 1s2 2s2 2s2 2 Figurasi Elektron Singkatnya 2s2 2p 2 Golongannya Adalah Ini 2 Tambah 2 Sama Dengan 4 Jadi Dia Subkulit Ada S Dan P Jadi Dapat Golongan 4 Periode Berapa dia Ini Periode Periode Sama Dengan N Sama Dengan 2 Sekian Dulu Latihan Menulis Konfigurasi Elektron Next Kita lanjut Ada 4 lagi Di part 3 Sampai jumpa Di video Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh